Intro Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, di dalam awal-awal tahun 2023, saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki kekuatan yang baru. Karena awal adalah hal yang penting, saudara. Kalau awal kita sudah memiliki kekuatan yang baru, kita pasti akan bisa menyelesaikan semua pertandingan di dalam tahun ini. Amen. Itu sebabnya saya ingin bacakan satu firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. 2 Korintus 5, 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang putugan menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Puji nama Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang di 2022 merasa gagal? Anda merasa sudah tidak ada lagi pengharapan masuk 2023? Apakah ada yang dicengkram dengan rasa takut? Ingat baik-baik firman Tuhan hari ini memberi kekuatan bahwa standarnya bukanlah apa yang manusia katakan. Standar hidup Anda bukanlah apa yang bahkan Anda pikirkan dan renungkan. Tapi dikatakan bahwa Tuhan mengukurnya dengan ukuran Tuhan, saudara. Standarnya adalah standar Tuhan. Karenanya di awal-awal minggu di Januari ini, saya mengajak kita semua mari dengar-dengaran akan Tuhan. Mari mengerti standar Tuhan seperti apa di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengerti bahwa kehidupan ini adalah menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu yang terpenting. Dan itu sebabnya saya mengajak kita sekalian tinggalkan semua masa lalu, tinggalkan semua kegagalan, tinggalkan semua kepahitan, tinggalkan semua kekecewaan. Karena standarnya adalah standar Tuhan. Dan Tuhan saya berkata 2023 adalah permulaannya baru. Mempercaya katakan amin. Tuhan saya berkata bahwa inilah tahun kesempatan kita berkarya untuk Tuhan. Tahun di mana kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami serahkan kehidupan kami. Kami tidak mau lagi ada di bawah penghakiman, penghukuman, dan intimidasi iblis. Kami mau memulai 2023. Penuh semangat. Penuh dedikasi. Penuh dengan resolusi. Yang kami akan capai 2023 bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami memulai tahun ini. Amin. Selamat menikmati.